Intro Oke kali ini kita akan mendemokan HeloSomatis Yang bisa digunakan untuk sekolah SD, SMP, SMA Ataupun umum Yang berbasis Android Jadi nanti semua pengaturan Semua jadwal Diatur menggunakan aplikasi Android Dan melalui koneksi Wi-Fi Jadi ini adalah perangkat dari bed otomatis itu Tampak depan Tampak samping Ini digunakan untuk power on off Kemudian ini digunakan untuk power on off Mesin ampli Ini nampak belakang Seperti ini Ini power AC 220 Kemudian ini adalah input AC 220 untuk ampli Ini baterai untuk menyimpan jam Dan yang ini untuk jack audio ke ampli Seperti ini Seperti ini Kita coba Jadi ini membutuhkan konektor Jadi AC 220 seperti ini Konektornya Kita matikan dulu Langsung masukkan sini Kita nyalakan Ini tampilan awalnya Ini adalah nama Wi-Fi dan passwordnya Jadi nanti yang digunakan untuk Mengkomunikasikan dari HP Ini menunjukkan D ini sebenarnya disconnect Artinya tidak ada perangkat yang berhubung Kemudian sampingnya adalah data waktu Itu data waktu Kemudian yang ini Tanggal Kemudian hari Dan ini statusnya Standby Kita langsung Gunakan aplikasi HP Oke ini kita misalkan Ini adalah Ampli yang ada di sekolah Yang telah kita hubungkan ke perangkat Bell otomatis Jadi Yang tombol yang tadi Yang ini Ini untuk power on off Dari perangkat ini Kemudian yang ini adalah Untuk power on off Buat ampli Ini Jadi ini digunakan secara manual Seperti ini Ini sudah nyala Kita dapat diketahui dari indikator lampu Jadi ini digunakan ketika Kondisi misalkan Guru atau pengurus Ingin Melakukan siaran Melalui mikrofon Atau Sebagainya Kita manikan lagi Kita langsung Menggunakan aplikasi Yang ada di HP Android Jadi ini adalah aplikasinya Namanya Bell sekolah Itu bisa di download Di playstore Tinggal ketik saja Bell sekolah Dan dengan icon Seperti ini Oke untuk pertama-tama Kita nyal Konekkan terlebih dahulu Hubungan terlebih dahulu Ke perangkat Bell otomatis Seperti yang Lagi tertampil Di awal Ini adalah Nama dari Perangkat Bell otomatis Belletex BS001 Seperti ini Kita masukkan passwordnya Passwordnya adalah 0709 2021 Pasword ini tertampil pada Awal Nyala dari perangkat Bell otomatis Sambungkan Oke ini terhubung Dan Icon di sini Sudah berubah menjadi C Yang artinya D Kembali lagi Kita buka aplikasi Bell sekolah Seperti ini Pada perangkat Bell otomatis Yang di sini Dapat dilihat Ini Dan menunjukkan Waktu 0059 Jadi Itu belum tepat Karena tidak sama Dengan yang Di HP Kita Sinkron Lebih dahulu Tinggal Lihat Tombol ini Oke Sudah sinkron Otomatis Sesuai dengan Yang Waktu yang di HP Coba dilihat Di sini Oke Kita ke menu Berikutnya Kita tinggal Keser Jadi ini ada Beberapa Menu Di antaranya Jadwal Dari hari Senin Sampai hari Minggu Kemudian ada Play Manual Kita langsung Ke Senin Oke Ini adalah Jadwal hari Senin Ini ada 20 Sub Yang bisa Diisikan Misalkan Kita upacara Bendera Tinggal Waktu Kemudian ini Pilih Mau Mata Pajaran Apa Atau Jam Ke Berapa Atau Istirahat Atau Perohanian Tahir Pajaran Dan lain Lain Jika kita Tidak Mau Mengaktifkan Tinggal Dihilangkan Jentangnya Berarti Yang jam Ini Adalah Tidak Aktif Seperti Itu Kemudian Jika sudah Diatur Kita tinggal Pencet Tombol yang ada Di kanan bawah Ini berfungsi Untuk Menyimpan Dan Mengirim data Ke perangkat Belotomatis Seperti ini Oke Sudah berhasil Dikirim Jika ingin Mengecek Apakah Data sudah Tersimpan Atau belum Tinggal Pencet Tombol yang ada Di atasnya Ini Ini Fungsinya Untuk Membaca Data Yang sudah Tersimpan Oke Ini Yang sudah Tersimpan On Ini Berarti Alarm On Kemudian Waktu Ini Nama Kegiatan Seperti Itu Jadi Nanti Misalkan Ini Berarti Jika Disini Menunjukkan Hari Senin Dan Waktu Menunjukkan Pukul 7 Maka Dia Akan Langsung Otomatis Berbunyi Upacara Bendera Seperti Itu Begitu Juga Dengan Hari Hari Lain Seperti Selasa Ini Sama Persis Kamis Bahkan Minggu Juga Ada Jika Tidak Ingin Mengaktifkan Tinggal Hilangkan Jentang Saja Kemudian Kita Ke Play Manual Untuk Langsung Mencoba Mengetes Ada Beberapa Nada Ada Banyak Cari Jam 1 Sampai Jam 9 Hingga Ada Untuk Menu Ujian Kita Coba Untuk Jam Pertama Langsung Kita Nyalakan Nyalakan Cross Banget Saat Nyalakan Terima Dimulai It's time To Begin The First Lesson Nanti Lupa Untuk Mengejikan Volume Seperti Itu Kita Coba Lagi Untuk Yang Nada Lain Seperti Ini Belkering Jadi Setelah Otomatis Ketika Alarm Berbunyi Maka Ampli Akan Menyala Sendiri Dan Ketika Alarm Mati Maka Ampli Juga Akan Otomatis Mati Seperti Seperti Kita Coba Untuk Istihan Pertama Ini Istihan Pertama Kita Pencet Maka Ampli Nyala Langsung Benyit Istihan Pertama Dan Ini Ada Tanda Bell Langsung Otomatis Ampli Mati Kembali Sudah Otomatis Mungkin Seperti Itu Demo Untuk Bell Sekolah Otomatis Untuk Info Lain Bisa Menghubungi Kami Di WA Atau Website Atau Instagram Semoga Bisa Membantu Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Like Dan Tinggalkan Comment